Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Motobrads TV. Gue Gus Ali dan kalian pasti bingung kenapa gue disini kan? Jadi gue lagi sama Motobrads ini lagi bikin konten, yaitu kita bakal bahas tips-tips saat menghadapi Razia. Seperti kasus-kasus yang lagi rame belakangan ini, ini berikut adalah tips-tips cara bersikap saat ketemu Razia. Let's go! Jadi dalam beberapa kasus, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, banyak banget yang viral di berita, maupun di Youtube, maupun di koran, maupun di jalan kalian lihat sendiri. Dan ini kita bakal nunjukin cara terbaik dan cara terburuk juga. Jadi apa aja yang perlu kalian lakukan saat ada Razia? Dan gimana biar kalian gak ketilang? Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Tips yang pertama, yang pasti lo bawa SIM. Ya kali lo gak bawa SIM, lo murah ini kemana-mana ya bawa SIM. Tips kedua, lo bawa STNK. STNK udah pasti wajib dibawa. Kenapa? Ya pertama itu kewajiban. Kedua, lo kalau Razi yang gak bawa SNK motor lo pasti diangkut. Yang ketiga, pake helm. Nah, itu gue kerasin tuh. Kenapa? Karena banyak banget sekarang yang gak pake helm. Jadi utamakan safety riding, utamakan pake helm, dan pake helm yang cocok buat kalian juga. Helmnya juga harus yang SNI, ataupun yang DOT. Pokoknya yang peraturan sesuai dengan hukum Indonesia. Lalu tips keempat, yaitu pake kenal pot adem. Maupun standar, atau lo mau pake yang aftermarket, pokoknya adem. Sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Selama adem, pasti aman. Tips kelima, yaitu jangan bonceng lebih dari yang disarankan. Motor itu dibonceng itu dua. Kalau lo bertiga, berempat, bahkan berlima. Yaitu namanya melanggar peraturan. Dan ujung-ujungnya akan ditilang. Tips selanjutnya adalah, yaitu sopan di jalan. Sopan di jalan tuh ada macem-macem. Contohnya, menghargai pengguna jalan lain, pengendara motor, mobil, maupun pejalan kaki. Jadi, berhenti pada tempatnya. Bawanya santai, jangan ugal-ugalan. Nah, tips selanjutnya, yaitu jangan ugal-ugalan di jalan raya. Apalagi balap liar, apalagi lo ngetes-ngetes. Jalan raya dipunya bersama, cuy. Jadi, kalau kita misalnya ugal-ugalan kan merugikan orang lain. Nah, paling enak kan kita riding santai, menikmati riding. Jangan sampai kayak kasus-kasus berapa kali ini yang lagi viral. Kayak misalnya pasan mori, malah kebut-kebutan, ugal-ugalan. Bahkan masuk ke daerah-daerah yang terlarang. Nah, jadi kita riding santai, kita menikmati jalan raya, kita tidak merugikan orang lain. Kan enak jadinya. Kembali lagi, jalan raya ini kan milik bersama. Kalau kita pakai ini, ini kayak properti yang buat bareng-bareng. Jadi, mari kita nikmati jalan raya bersama-sama. Biar semuanya sama-sama enak dong. Mantap kan? Nah, selanjutnya, patuhi rambu lalu lintas. Nah, peraturan-peraturan di jalan raya itu banyak. Salah satunya, lu bisa melihat sendiri, rambu-rambu itu sudah jelas. Motor nggak boleh masuk jalur mobil. Habis itu juga nggak boleh stop sembarangan. Dan jangan nutup-nutup jalan. Nah, seperti yang kita lihat berapa kali ini. Berapa kali, padahal udah tiap hari lu ngelihat. Nah, orang-orang itu beberapa itu juga kadang motor masuk ke jalur mobil. Itu bukan apa-apa, lu bahaya. Lu masuk jalur cepat itu, itu bahaya. Jadi, tetap di jalur kalian. Dan jangan melawan arus juga. Nah, kalau lu ketemu pelawan arus, hadang aja. Tapi kalau pelawan arusnya banyak, ya lebih baik kasih jalan aja daripada jadi berantem kan. Ya, jadi paling itu aja sih. Nah, kalau lu udah diberhentiin, ini tips-tips dari kita. Kalau emang lu ada pelanggaran, misalnya lu pakai kenal pot racing kek, lu nggak pakai spion kek, ban lu tiba-tiba nggak ada kek, pokoknya nggak lengkap motornya, atau jangan-jangan lu nggak pakai helm. Jangan ribut sama petugas. Santai aja. Lu mau ngaku salah, udah ngaku, pak, saya gimana gini-gini. Ya, ujung-ujungnya ditilang. Nah, kalau misalnya udah ditilang, karena lu salah, ya mau gimana lagi? Jangan ngotot pokoknya. Kalau udah salah, akui, nikmati prosesnya. Nah, contohnya seperti kasus berikut ini. Stop! Kalian berdua ngapain di sini, nih? Mau balap liar, ya? Oh, nggak, pak. Mau ke warung itu, pak. Iya, pak. Mau deket, pak. Mau ke warung, kok motornya kayak gini. Modifnya kayak gini. Spionnya nggak ada. Kenal pot nggak ada. Ya, biasa lah, pak. Mudah, pak. Nggak mungkin, ini. Aduh, udah pasti mau balap liar, kan? Ya, pokoknya, kok motor gini, pak. Biar keren aja. Helm aja nggak ada. Tadi gaya-gayaan. Udah, pokoknya saya tilang, ya? Pak, jangan lupa. Pokoknya saya tilang. Jangan lupa, pak. Jangan gimana, pak. Aduh, saya sih... ...mu tetap saya tilang, ya? Jangan lupa, damai lah, pak. Nggak ada, damai-damai. Kamu mau nyuap. Saya sopinin, pak. Nggak, nggak, pokoknya kamu tetap saya tilang. Ya, lupa. Tempe, pak. Udah, udah, saya tilang. Saya tilang. Nah, selanjutnya, kalau emang lu nggak merasa lu salah, coba diobrolin baik-baik. Nggak usah ngegas, nggak usah ngamuk. Coba obrolin aja baik-baik. Cari jalan keluarnya dengan cara yang baik. Tanda kutip. Nggak juga, sih. Ya, pokoknya cara yang baik. Dan kalau lu udah yakin, pak, saya ada sim. Saya pakai helm, motor saya nggak salah, gini, 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 gini. Saya mengikuti peraturan yang ada. Diobrolin aja secara kekeluargaan. Nggak usah panjang, ngamuk, ngamuk, nggak usah. Habisnya kalau lu ngobrolin baik-baik, siapa tahu kan bisa ada jalan keluarnya yang baik. Daripada udah ngamuk, berantem, masalah, ditilang juga. Jadi gitu aja, sih. Nah, tadi kan udah yang pertama dan kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini mencakup semuanya sebenarnya. Cuma satu hal. Sopan sama petugas. Kalau lu sopan sama petugas, lu mau salah, mau nggak. Itu enak. Petugasnya juga pasti ngobrolnya enak. Lunya juga pasti enak. Dan kalaupun ada masalah, kan bisa diomongin baik-baik. Iya, kan? Nah, kalau lu tidak menghargai petugas yang udah dari awal pagi capek-capek, ngejaga jalan, ngatur jalan. Habisnya ngamuk-ngamuk, ujung-ujungnya pasti dua-duanya meledak. Ngamuk dua-duanya, nggak ketemu jalan keluarnya, makin panjang, akhirnya jadi viral. Nah, jadi paling enak sopan, nggak panjang masalahnya, kelar masalahnya, pulang sama-sama enak. Jadi, itu adalah sedikit contoh, tips-tips, cara bersikap saat lu menghadapi Razia. Ada yang lebih baik begini, ada yang lebih baik begini, semuanya sudah kita kasih di video ini. Nah, kalau masih kurang, silahkan kalian komen. Kalau pas Razia, kalian gimana sikapnya? Tambahin aja di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ke channel Motobrads TV. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Goodbye! Bye-bye! Contohnya, seperti Fauzi ini. Lihat! Tuh! Mukanya seperti Ridoroma. Ridoroma! Nyanyikan! Boleh ini tempe ini. Tapi kamu tetap saya tilang ya? Jangan lupa, damai lupa. Nggak ada, damai-damai. Kamu mau nyuap? Saya nyuapin ya, Pak? Itu nggak ada di scriptnya. Aduh, kalian ini ngapain di sini? Saya mau ke warung, Pak, depan. Mau ke warung atau balapan? Apa, warung. Warung. Warung itu kok, Pak. Warung kok berdua? Ya. Itu, Pak. Apa itu? Saya orang, Pak. Ini, Pak. Ada sedikit dorengnya, Pak. Buat apa, Pak? Aduh. Jangan, ya. Nggak boleh. Kamu tuh balap liar, ya? Nggak, Pak. Ini saya kasih. Tidak, tidak, tidak. Ini nggak boleh, nih, Pak. Ya.